Aturan Pempergian Selama Masa Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 syaratnya yakni masyarakat sudah divaksinasi COVID-19 dosis lengkap. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penularan virus COVID-19. Jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 9 Desember mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah menerapkan kebijakan wajib vaksin dosis penuh untuk pelaku perjalanan antar kabupaten atau kota di wilayah aglomerasi dan di luar wilayah aglomerasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Syarat Jurubicara akan menetapkan kebijakan wajib vaksin dosis penuh untuk pelaku perjalanan antar kabupaten atau kota di wilayah aglomerasi selama periode Natal dan Tahun Baru. di luar wilayah aglomerasi selama periode Natal dan Tahun Baru. Bagi daerah di luar Jawa Bali yang cakupan vaksinasinya masih di bawah rata-rata nasional, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan peraturan sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Untuk itu, seluruh masyarakat yang belum divaksin secara penuh dapat segera mengunjungi pos pelayanan vaksinasi terdekat, termasuk di beberapa bandara dan pelabuhan. Bagi daerah di luar wilayah Jawa Bali yang cakupan vaksinasinya masih di bawah rata-rata nasional, pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk dapat menyesuaikan aturan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Indonesia belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa menimbulkan kenaikan kasus. Karena itu, kesiapan menuju periode Natal dan Tahun Baru menjadi penting. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.